Oke, selamat siang, selamat pagi, ataupun selamat malam buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Aditya Yoda Kencana. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai eksplorasi geothermal. Mulai dari eksplorasi geologi, geokimia, geofisika, hingga menghasilkan resource assessment. Oke, baik. Yang pertama adalah kita akan melaju pada tujuan eksplorasi, di mana yang tujuan eksplorasi secara umum adalah untuk mengetahui sistem. Di antaranya adalah untuk mengetahui heat source, reservoir, recharge, dan discharge area. Artinya, sistem ini mencakup keempat komponen sistem panas bumi tersebut. Yang kedua adalah untuk mengetahui potensi, yaitu di antaranya besar potensi, kemudian lokasi potensinya berada di mana. Lokasi potensi ini maksudnya adalah untuk mengetahui distribusi lokasi kedalaman dari reservoir panas bumi kita. Kemudian pada akhirnya kita akan merekomendasikan untuk eksplorasi ini, apakah go for exploration drilling, ataukah stop karena tidak berpotensi lapangannya. Atau juga kita bisa ketika memutuskan untuk stop explorations, stop untuk ke tahap selanjutnya maksudnya, kita juga bisa merekomendasikan untuk melakukan survey lebih lanjut, apakah melakukan MT lebih rapat, ataukah melakukan studi vulkanologi, dan lain sebagainya. Nah, ketika go for exploration drilling, maka kita harus tentukan di mana target eksplorasi kita yang harus dibor. Seperti itu. Ini adalah beberapa key point dari World Bank tahun 2014 mengenai eksplorasi. Di antaranya eksplorasi mencakup yang pertama adalah mengenai manifestasi geothermal. Kita memetakan lokasi dan mendeskripsikan manifestasi geothermal, di antaranya adalah lokasi, temperatur, dan beberapa komponen lainnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah melakukan pemetaan geologi. Di antaranya adalah peta geologi, kemudian penampang geologi, stratigrafi, litologi. Nah, ketika kita berbicara vulkanologi, maka pemetaan yang dilakukan adalah pemetaan vulkanostratigrafi. Itu akan lebih baik digunakan untuk eksplorasi sistem geothermal yang berhubungan dengan sistem yang vulkanics. Kemudian, selain litologi dan stratigrafi, satu hal yang juga penting di dalam geothermal adalah permobilitas, yaitu kita mencari struktur geologi. Sesar, kekar, rekahan, dan lain sebagainya. Kemudian dari studi vulkanologi tadi, kita juga bisa mengidentifikasi kemungkinan dari heat source yang kita miliki, ataupun kemungkinan dari reservoir yang kita miliki. Kemungkinan heat source diantaranya adalah ada berapa heat source kemungkinan yang ada di lapangan kita. Kemudian untuk kemungkinan reservoir adalah kemungkinan reservoir kita adalah apa tipenya, apa litologinya, apa tipe permobilitasnya. Di sini didapatkan dari pemataan geologi. Kemudian yang kedua adalah geokimia. Geokimia diantaranya melakukan assessment terhadap data manifestasi. Ada beberapa tipe manifestasi, diantaranya adalah manifestasi berupa air, seperti hot spring, hot pool, dan lain sebagainya. Kemudian tipe steam ataupun gas, seperti fumarol, gas sweep, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah berupa tanah. Nanti tanah ini secara spesifik di eksplorasi berupa Hg dan CO2. Untuk data geokimia, sebetulnya sangat penting untuk mendeskripsikan karakteristik dari manifestasinya, termasuk apabila ada endapan permukaan di sekitar manifestasi. Kemudian output utama dari geokimia adalah untuk mengetahui kemungkinan temperatur reservoir menggunakan geothermometer, dan juga untuk menginterpretasi beberapa komponen kimia, diantaranya proses-proses yang terjadi pada flida dari reservoir ke permukaan, kemudian identifikasi pola aliran flida, ataupun untuk mengetahui proses mixing, kemudian untuk mengetahui recharge area juga bisa digunakan metode geokimia. Geokimia yang digunakan adalah geokimia air, berupa data kimia air, anion kation, kemudian data isotope, utamanya adalah oksigen 18 dan deuterium, serta yang terakhir adalah data gas, biasanya dari fumarol, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah data geofisika, utamanya yang geofisika yang digunakan adalah gravity, geomagnetik, dan magnetotelurik, atau MT, resistivity, MT, sama saja. Pada dasarnya itu, gravity geomagnetik digunakan untuk mengetahui heat source, kemudian untuk mengetahui struktur bawah permukaan, kedalaman struktur-struktur bawah permukaan, kemudian MT digunakan untuk mengidentifikasi keprok, atau batuan penudung, dan top pressure foyer. Seperti itu. Kemudian, terkadang juga, setelah dilakukan 3G survey tadi, dilakukan pengeboran sumur. Yang pertama adalah sumur untuk, sumur landayan suhu, untuk mengetahui geothermal gradient, biasanya sampai sekitar 500 meter saja. Kemudian pada akhirnya kita akan menyusun model konseptual dari integrasi keseluruhan data eksplorasi tersebut. Dan pada hari ini kita akan merekomendasikan. Konseptual model harus mencakup seluruh informasi mengenai sistem geothermal. Ini adalah kembali kita pada konsep sistem geothermal untuk yang sistem, ini adalah sistem yang vulcanics. mostly kita akan belajar mengenai sistem yang vulcanics, di mana dapat dilihat bahwa batuan ataupun heat source, komponen yang pertama adalah heat source dari sistem geothermal disini disebutkan bahwa adanya intrusi ataupun magma. kemudian terdapat lapisan reservoir, di dalam reservoir ini ada flida yang mungkin terdapat influence dari magmatik-magmatik flits, kemudian ada influence dari meteoric waters, karena source of flits pada dasarnya adalah meteoric waters. Kemudian flida tersebut naik pada zona upflow, keluar sebagai sulfatara, flumarols, acid sulfat hot spring, dan acid alterations. Kemudian fluit tersebut mengalir juga secara lateral, membentuk manifestasi seperti bicarbonate waters, ataupun air klorida. Kita punya heat source, kita punya reservoir, kita punya recharge, dan kita punya discharge sebagai manifestasi. Seperti itu. Air di reservoir pada dasarnya adalah klorida. Klorida tersebut berasal dari gas-gas magmatik seperti HCl, kemudian ada CO2, SO2, dan H2O, dan lain sebagainya. Gas tersebut pada temperatur sekitar 400 derajat Celcius mengalami degassing. Menuju reservoir, HCl menjadi Cl, kemudian CO2, CO2, SO2 menjadi H2S, Cl ini berikatan dengan kation seperti Na, membentuk NACL, sehingga air reservoir berupa air NACL, air klorida. Seperti itu. Kemudian masuk ke dalam eksplorasi geologi. Utamanya adalah kita akan mempelajari studi litologi, kemudian studi struktur, studi elteraski, dan studi vulkanologi. Studi litologi pada dasarnya ketika kita berhubungan dengan sistem yang vulkanics, maka kita akan berbicara mengenai vulkanostratigrafi. Ini adalah distribusi dari litologi di salah satu lapangan, yaitu di Gunung Ungaran. Kita dapat lihat bahwa terdapat struktur yang dapat menjadi kontrol permeabilitas dan kontrol aliran flida. Kemudian utamanya, kalau dari studi litologi adalah kita ingin mengetahui kemungkinan reservoirnya berupa apa. Di sini tidak dicantumkan legenda dari simbol litologi ini, namun secara umum kita akan mempunyai litologi berupa batuan sedimen yang bertindak sebagai basement di bagian utara yang berwarna biru dan hijau. Kemudian ini juga yang biru muda, hijau, dan biru ini sebagai basement. Kemudian yang berwarna coklat, berwarna kuning, dan berwarna merah muda. Ini berupa produk vulkanicsnya. Kemudian terdapat intrusi pada dinding kaldera seperti Gunung Mergi di sini, Gunung Kendali Sodo, Gunung Puntang, sebagai intrusi andesit. Ini menjadi penting untuk mempelajari kemungkinan dari sistem geothermal. Yang pertama adalah kemungkinan heat source. Kita akan memiliki kemungkinan heat source berasal dari puncak Gunung Ungaran, dari sisa magma dari Gunung Ungaran. Kemudian karena di sini tersebar manifestasi panas bumi di daerah timurnya, dan di sini terdapat kaldera, terdapat batuan intrusi andesit, ada kemungkinan bahwa batuan intrusi ini dapat menjadi sumber panas bagi sistem hidrotermal yang lain. Artinya kita akan mempunyai kemungkinan heat source 1, 2, 3, dan 4. Kemungkinan bahwa sistem di sini merupakan sistem yang terpanaskan oleh batuan intrusi yang ada di sini. Seperti itu. Kemungkinan kemudian litologinya ini perlu dilihat dari cross section-nya. Kita harus melihat dari cross section-nya. Ini adalah cross section AB. Kalau kita lihat bahwa beberapa pusat erupsi dari sejarah vulkanisme Gunung Ungaran, itu dapat ditunjukkan di sini. Yang berwarna coklat, kuning, dan merah muda adalah batuan vulkanics-nya. Kemudian ini adalah batuan dasarnya, basement-nya berupa batuan sedimen. Di sini harus kita beri informasi mengenai kedalaman basement. Kemudian basement-nya itu berpengaruh tidak terhadap sistem geotermal. Dapatkah basement sebagai batuan reservoir-nya. Kemudian di sini kita identifikasi kemungkinan reservoir rocks-nya. Dan di sini juga dari penampang geolik kita dapat melakukan prognosis ketika melakukan exploration drilling. Kemungkinan kita akan dapatkan litologi apa saja ketika kita bor di daerah sini. Kemudian target reservoir di daerah sini. Maka selama pengaboran kita akan menjumpai satuan yang merah muda, satuan yang kuning, dan satuan yang coklat. Itu adalah prognosis nanti di akhir kita akan bahas juga. Kemudian yang kedua adalah studi struktur, kelurusan, dan FFD. Sebetulnya struktur sudah harus tercantumkan pada peta geologinya. Kemudian ini adalah FFD. Kita akan berbicara mengenai kelurusan dari data DEM. Ini adalah di lapangan Gunung Gedepang Rango. Kelurusannya berwarna kuning. Nanti studi kelurusan ini akan dilakukan analisis FFD atau Fault Fracture Density. Yang asumsinya adalah kelurusan yang tapak di permukaan sebagai cerminan daerah permeabilitas di bawah permukaan. Artinya ketika dibuat kontur FFD, dibuat line density-nya, maka akan didapatkan hasil seperti berikut. Bahwa target, bahwa daerah yang high permeabilitas ditunjukkan oleh anomali FFD yang tinggi. Ini berhubungan dengan kehadiran permeabilitas di bawah permukaan. Ini juga bisa dijadikan salah satu consideration untuk exploration drilling. Artinya exploration drilling akan mencapai atau menuju pada zona-zona permeabilitas dari FFD. Dapat juga digunakan. Ini juga sama FFD di Gunung Ungaran. Ini kelurusan di Gunung Ungaran. Kemudian kalau kita lihat FFD-nya, yang berwarna merah atau merah muda itu menunjukkan anomali yang tinggi. Biru adalah yang rendah. Di sini dapat dilihat bahwa FFD ini membentuk suatu tren tertentu. Di mana daerah gedung Songo di sini terdapat pemarau. Kemudian di sini terdapat manifestasi bahwa ada kemungkinan bahwa pola, bahwa fluida hidrotermal di bawah permukaan dikontrol oleh adanya kelurusan tersebut. Kelurusan ini. Artinya fluida ada kemungkinan mengalir dari daerah gedung Songo di puncak sini menuju arah Tenggara. Kemudian di sini juga ada kemungkinan bahwa fluida tersebut mengalir melalui struktur atau pola tren kelurusan yang berarah timur laut barat daya seperti ini. Kemudian studi vulkanologi utamanya adalah kita akan mempelajari sejarah erupsi, mempelajari pusat-pusat erupsi sebagai potensial heat source. Kemudian umur erupsinya, umur erupsi ini akan berbicara ketika umurnya sudah tua, tersier, oh mungkin ini sudah tidak bagus untuk sistem geotermal karena sudah terlalu dingin. Ketika umurnya kuartal, oh ini bagus nih kuartal, masih panas seperti itu. Kemudian produk erupsi diantaranya untuk mengetahui tipe litologi reservoir dan tipe permeabilitas. Ini yang akan kita identifikasi dari studi vulkanologi yaitu heat source dan reservoir. Dan utamanya ada persebaran sistem karena pada dasarnya seperti ini, ketika kita berbicara sistem untuk yang vulkanics, ketika tidak ada sesar yang membatasi antara misalnya ada dua ataupun tiga sistem tersebut, maka manifestasi ataupun sistem geotermal, sistem geotermal akan tersebar di sepanjang produk vulkanicsnya. Artinya ketika kita punya dua kerucut gunung api, sumbing sindoro katakanlah, ada manifestasi diantara keduanya. Nah, selama tidak ada sesar yang membatasi kedua sistem tersebut, maka manifestasi misalnya ada hot spring A berada di sekitar batas kedua lokasi gunung tersebut, maka kita bisa lihat bahwa manifestasi tersebut ada di lokasi yang mana. Ketika ada di gunung sindoro, berarti hot spring A ini berasal dari gunung sindoro. Baik, selanjutnya adalah mengenai vulkanostratigrafi. Salah satu bagian dari studi vulkanologi adalah vulkanostratigrafi. Yang akan dibahas dari vulkanostratigrafi di sini adalah mengenai satuan atau unit vulkanostratigrafi. Jadi, diantaranya adalah hummock atau gumuk, crown atau huluk. Pada dua tingkatan tersebut, di sini dapat dilihat bahwa untuk kasus yang ini, kita untuk studi vulkanostratigrafi, ini termasuk ke dalam penginderaan jauh. Kemudian dari peta dam tersebut, kita bisa mengidentifikasi kerucut-kerucut gunung api. Di antaranya adalah yang disebut dengan crown. Di sini, untuk kasus gunung lawu, yang akan kita pelajari nanti, itu adalah gunung lawu memiliki dua kerucut gunung api atau dua crown. Di antaranya adalah lawu crown pada bagian utara dan jabu larangan crown pada bagian selatan, di mana lawu crown itu lebih mudah dibanding jabu larangan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa, oh ada kemungkinan bahwa yang lebih potensial adalah sistem geotermal yang ada di lawu crown dibandingkan di jabu larangan crown. Di sini juga terdapat beberapa pusat-pusat erupsi, nanti ini dikombain dengan data litologi, kita bisa melihat bahwa kemuning hameks, maaf ini bukan kemuning hameks, sebetulnya adalah ceto, kemudian purung, dan ini adalah anak, itu merupakan erupsi samping atau flank eruption. Artinya flank eruption dapat menjadi potensial heat source, selain dari crown ini. Nah, salah satu konsep juga bahwa setiap heat source itu akan membentuk satu sistem hidrotermal tersendiri, atau membentuk sistem konveksi sendiri. Artinya kalau kita secara sekilas melihat di sini bahwa kita punya sistem yang lawu di sini, kemudian kita punya ceto, punya purung, dan punya anak, itu sebagai pusat-pusat erupsi, ada kemungkinan di sini terdapat beberapa sistem hidrotermal, tidak hanya single hidrotermal system. Seperti itu. Ini tadi dari stratigrafinya, kita perlu melihat bahwa produk-produk vulcanicsnya diantarnya lava dan pyroklastik, bahwa ada kemungkinan bahwa litologinya hanya berkisar lava dan pyroklastik. Tapi perlu dilihat dulu depth of basementnya, ada kemungkinan basement, ada influence dari basement ataupun tidak. Kemudian masuk ke dalam yang kedua adalah eksplorasi geokimia. Eksplorasi geokimia secara untuk mengestimasi tipe flida, asal flida, asal reservoir, temperatur flida atau reservoir, pH agak sulit untuk eksplorasi, kemudian dan pola aliran flida. Datanya berupa air ataupun gas, berupa matahir panas atau hangat, dan gasnya berupa fumarol. Kemudian yang pertama adalah diagram klorida sulfat bicarbonat. Ini untuk mengetahui tipe air, bahwa terdapat beberapa tipe air, yang pertama adalah air klorida. Air klorida itu akan menunjukkan reservoir fluid berupa air klorida yang seperti saya sebutkan sebelumnya, namun air klorida juga bisa berasal dari air formasi ataupun air laut. Ini harus dilihat dari geografisnya ataupun tadi kedalaman of basementnya. Karena beberapa lapangan seperti Songawa Yawa di Halama Hera, selatan kalau tidak salah, itu lokasi manifestasinya ada dua, most of manifestationnya itu terletak di pinggir pantai. Artinya tipe airnya adalah klorida, sehingga ada kemungkinan bahwa klorida itu ada influence dari air laut. Kemudian gunung Ungaran, itu depth of basementnya tidak terlalu dalam, dan dia muncul ke permukaan sebagai singkapan. Ada kemungkinan bahwa air kloridanya itu, salah satu manifestasinya adalah air klorida, itu influence by formation water. Ini harus dilihat dari geologinya. Kemudian yang kedua adalah klorida bicarbonat pada zona ini. Ini merupakan air yang menunjukkan mixing antara fluidah hidrotermal dengan air meteorik. Kemudian air bicarbonat pada zona ini, itu umumnya air yang menunjukkan air mixing dengan air meteorik ataupun air tanah. Namun, air bicarbonat juga dia bisa menunjukkan air kondensat nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah air sulfat pada zona ini. Sulfat ini merupakan air kondensat. Nah, air kondensat ini ada dua tipe, ada air sulfat dan air bicarbonat yang kondensat. Air kondensat ini terbentuk dari proses kondensasi ataupun oksidasi gas. Ketika dominan gasnya adalah H2S, maka gas H2S ini akan teroksidasi menjadi SO4 dan membentuk air sulfat. Nah, ketika banyak CO2-nya akan membentuk air bicarbonat yang kondensat. Lalu, apa bedanya air bicarbonat kondensat dengan air bicarbonat yang mixing? Kita lihat dari Mg-nya. Ketika dia mixing dengan air meteorik, maka Mg-nya akan tinggi. Ketika air kondensat, Mg-nya akan rendah. Kemudian yang terakhir adalah air sulfat klorida. Di pada zona ini, biasanya ini menunjukkan air vulcanis ataupun air magmatik. Kemudian ini adalah diagram NLKMG. Ini akan kita bisa lihat bahwa ada zona partial equilibration, fully equilibration di bagian atas, dan immature water sebagian bawah. Partial ataupun fully equilibrium menunjukkan bahwa water air tersebut telah mengalami proses equilibrium atau kesetimbangan dengan batuan selama water rock interaction. Seperti itu. Kemudian zona immature menunjukkan bahwa air tersebut didominasi oleh proses meteorik. Seperti itu. Nah, untuk estimasi yang baik seperti geotermometer, kemudian geoindikator, itu adalah air klorida yang berada pada zona partial equilibration ataupun fully equilibrium. Karena itu menunjukkan, tidak selalu, dia tidak selalu, tapi secara umum dia akan menunjukkan air reservoir. Sehingga baik untuk estimasi selanjutnya. Kemudian, ini adalah geoindikator untuk menunjukkan kesamaan reservoir. Nicholson 1993 menyebutkan bahwa kesamaan rasio klorida boron itu akan menunjukkan similar fleet source. Akan menunjukkan kesamaan asal flida. Ataupun akan menunjukkan kesamaan reservoir. Karena CL dan B ini merupakan unsur yang konservatif. Yang katanya, selama aliran dari bawah permukaan menuju permukaan tersebut, unsur-unsurnya tidak bereaksi dengan batuan. Artinya, ketika reservoir yang sama, maka rasionya akan selalu sama. Namun, tidak selalu seperti itu di alam. Karena terkadang reservoir yang sama, itu akan menunjukkan, ditunjukkan oleh klorida boron yang mungkin berbeda juga. Tergantung, kita harus melihat tipe airnya, kita harus melihat kondisi geologinya. Apakah dibatasi oleh sesar, oleh kaldera, dan lain sebagainya, harus dikombain dengan data geologinya. Seperti itu. Kemudian, ini adalah untuk estimasi temperatur reservoir menggunakan geotermometer. Geotermometer ada dua. Yang pertama adalah geotermometer air. Ada beberapa tipe geotermometer. Ada silika, kuarsa, NAKCA, dan lain sebagainya. Nah, data geotermometer ini sebetulnya harus juga dikombain dengan kondisi manifestasi dan kondisi geologinya. Ketika kita berbicara kondisi geologi yang... Volkanisme quarter. Kemudian terdapat fumarol. Ada kemungkinan bahwa sistem tersebut merupakan sistem yang high temperature atau lebih dari 225. Artinya nanti, ketika pemilihan geotermometer, beberapa geotermometer yang menunjukkan kurang dari 225, jangan diambil. Kita cari yang lebih dari 225. Nah, biasanya untuk best practice-nya juga, biasanya untuk sistem yang vulcanics high temperature, geotermometer NAK ini sangat optimis dan sering dipakai. Dan ini adalah best practice dari geotermometer. Yang pertama adalah NAK geotermometer. NAK ini bagus untuk sistem yang vulcanics dengan adanya fumarol, artinya high temperature. Kemudian, ada syarat ketika NAK ini bisa digunakan, yaitu nilai log akar CF per NA ditambah 2,06-nya itu nilainya negatif. Ketika positif, buruk untuk digunakan NAK ini. Kemudian, KMG itu biasanya bagus untuk air yang sampel buruk, sampel air yang buruk, yang dominan by Mg. Namun, KMG ini biasanya akan mengestimasi nilai yang low temperature. Seperti itu. Kemudian, NAK CA itu bagus ketika air yang kita punya itu memiliki tinggi CO2 dan CA. Namun, tanpa adanya endapan karbonat atau endapan travertine. Karena, sebetulnya ketika banyak CA dan CO2 itu akan mengalami tendensinya adalah membentuk endapan travertine. Nah, ketika ada endapan travertine, jangan dipakai dengan NAK CA ini. Kemudian, juga buruk untuk yang high Mg. Nah, ketika Mg-nya cukup tinggi, maka digunakan Mg Correction, yaitu NAK CA Mg Correction. Seperti itu. Kemudian, adalah geotermometer kuarsa. Ada beberapa tipe, maaf, geotermometer silika. Ada kuarsa, dalam bentuk kuarsa, ada bentuk kristobalit, dan dalam bentuk silika amorph. Nah, ini adalah estimasinya bahwa geotermometer kuarsa akan mengestimasi temperatur lebih dari 150, sementara calcedon dan silika amorph, estimasi temperatur kurang dari 150, bahkan silika amorph kurang dari 100. Nah, geotermometer kuarsa ada dua, quartz adiabatic dan quartz konduktif, di mana adiabatic itu akan baik untuk data well, data sumur, kemudian data manifestasi yang boiling ataupun near boiling temperaturnya, kemudian dan flow rate-nya sangat tinggi, lebih dari 2 liter per second. Sementara quartz konduktif adalah untuk yang sub-boiling spring dan low flow rate. Seperti itu. Kemudian, ini adalah isotope. Yang biasa dipakai adalah oksigen 18 dan deuterium. Ada beberapa pola dari tren isotope ini. Nah, untuk dari isotope ini harus diplot juga data isotope dari air dinginnya untuk mengetahui garis air meteorik lokal. Garis air meteorik lokal itu data air dinginnya di sekitar lapangan kita, kemudian global ini ada satu nilai tertentu. Nah, kemudian diplot manifestasinya, ini yang berwarna merah kalau contoh di sini. Kemudian ada beberapa pola. Yang pertama adalah mixing with meteorik water, itu plot mata air panasnya atau manifestasinya itu akan berhadap pada garis meteorik lokal pada zona ini. Kemudian, ketika ada yang kondensasi atau steam heating, maka akan mengalami penambahan deuterium dan oksigen 18, seperti yang GS1 di sini. Akan mengalami penambahan deuterium ke bagian atas dan oksigen 18 ke kanan. Karena pada dasarnya, source of leads dari geothermal itu adalah air meteorik. Maka, ketika kita bandingkan dengan tren meteoriknya, maka dia akan mengalami penambahan. Nah, pola seperti ini juga bisa menunjukkan adanya pencampuran dengan magmatic water. Ini harus dikombain dengan data tipe air NA, maaf, klorida sulfat bicarbonat diagram itu. Kemudian, mixing with seawater atau formation water ini bisa ditunjukkan oleh adanya mixing dengan kotak air formasinya. Kemudian juga ditunjukkan oleh shifting negative, artinya ke arah kiri dari manifestasinya seperti yang ini, UN3 dan UN2. Itu dia mengalami shifting negative yang menunjukkan bahwa adanya influence by formation water. Kemudian, water rock interaction akan ditunjukkan oleh dia hanya penambahan oksigen 18 saja. Artinya dia hanya shiftingnya positif, kebalikan dari shifting negatif ini. Penambahan oksigen 18 saja. Karena ketika dia bereaksi dengan batuan, maka batuan tersebut dibandingkan deuteriumnya, maka akan banyak oksigen 18-nya. Nah, ini harus dikombain juga pada diagram NAKMG. Jadi, biasanya yang water rock interaction ini akan ditunjukkan oleh kondisi diagram NAKMG ini pada partial equilibrium, seperti itu. Kemudian, sumber of leads ini dapat dilihat dari, ini adalah data gas, nitrogen, helium, argon, atau nitrogen, carbon dioxide, dan argon. Ada tiga source utamanya adalah magmatik, meteorik, dan kristal. Lihat plotnya ada di mana, seperti TKC di sini, dia berada pada zona magmatik. Artinya, source of leads-nya dominantly by magmatik, ataupun pada zona kedua antara magmatik dan meteorik. Artinya, ada pencampuran antara magmatik dan meteorik. Nah, source of leads ini juga penting untuk diestimasi, karena ketika kita memiliki magmatik source, maka ada kemungkinan kita memiliki fluida yang asam. Nah, ini dihindari dalam eksplorasi geotermal. Kemudian, ini adalah untuk geotermometer dan kebasahan dari gas menggunakan diagram H2AR dan CO2AR. Di sini dapat dilihat bahwa garis yang bawah ini merupakan equilibrated liquid, ini adalah equilibrated vapor. Yang pertama adalah termometernya, dilihat dari garis-garis yang panjang ini. Ini menunjukkan temperatur 100 sampai 350, artinya TKC di sini menunjukkan temperatur sekitar 325 derajat Celcius, estimasi reservoir temperature-nya. Dan juga kebasahannya, bisa dilihat dari rasio-nya ketika jatuh di titik equilibrated liquid, artinya saturasi atau kebasahan gas-nya 1. Nah, kemudian ketika jatuh di vapor, berarti kebasahan gas-nya adalah 0 atau kering, gas yang kering. Nah, ini untuk diantara ini tinggal dihitung rasionya saja. Nah, Stefan Aronson menunjukkan bahwa pemarol dengan kandungan gas yang basah, umumnya berasal dari reservoir dominasi air. Artinya, kebasahan gas ini dapat juga digunakan untuk menentukan kemungkinan tipe dari reservoir-nya, ataukah dominasi air, ataukah campuran, ataukah dominasi uap, ataukah justru satu fasa. Satu fasa air, ataupun satu fasa uap, seperti itu. Baik, kita masuk ke dalam eksplorasi geofisika. Utamanya, menurut World Bank, ada beberapa metode eksplorasi geofisika. Namun, dalam sistem geotermal, utamanya kita hanya menggunakan metode eksplorasi yang umum digunakan adalah gravity, magnetic, dan resistivity MT. Dan menurut Pak Prihadi, bahwa MT atau resistivity ini merupakan metode geofisika yang dapat dikatakan wajib harus ada dalam eksplorasi geofisika geotermal. Di antaranya adalah, ini akan mengidentifikasi komponen sistem panas bumi. Mencakup dari dimensi kedalaman, ini dijawab dari eksplorasi geofisika. Yang pertama adalah heat source. Itu biasanya menggunakan gravity dan magnetic, kemudian reservoir dan keprog, diestimasi menggunakan magnetotelurik. Pada dasarnya, keduanya ini, reservoir dan keprog ini merupakan satu kesatuan. Magnetotelurik akan mengidentifikasi keprog, Dimana di bawah keprog itu merupakan reservoir, diasumsikan berupa reservoir. Artinya, ketika kita mengidentifikasi keprog, kita juga mengidentifikasi dari top reservoirnya. Yang pertama adalah gravity. Ini adalah data gravity dari lapangan, tidak tahu lapangannya di mana, ini dari World Bank. Bahwa kita dapat melihat secara nilai grafitinya, bahwa terdapat grafiti yang tinggi berwarna merah, Membentuk sirkular seperti ini, dan dapat nilai grafiti yang rendah. Artinya, ini sangat tipikal untuk sistem yang berhubungan dengan kaldera. Topografinya juga sangat mendukung, seperti itu. Kemudian, ini adalah nilai grafiti anomali boge, anomali regional, dan anomali residual di lapangan panas bumi Panti, Sumatera Barat. Dapat dilihat, ini data dari PSDM BP 2017. Kita melihat anomali residual, bahwa di sini, ini terdapat beberapa pola grafiti yang berbentuk melingkar. Utamanya di sini, terdapat manifestasi panas bumi, sulfat banget, temperatur sekitar 99 derajat Celcius. Di sini juga ada manifestasi, terdapat bentukan melingkar, bentukan melingkar seperti ini. Namun di sini, secara singkapan di lapangan, tidak ada gunung api. Di daerah sini, tidak ada gunung api, dan tidak ada intrusi. Nah, ada kemungkinan bahwa bentukan anomali yang melingkar-melingkar seperti ini, berhubungan dengan intrusi yang tidak muncul ke permukaan. Nah, intrusi tersebut ada kemungkinan sebagai sumber panas dari sistem panas bumi Panti ini. Dan ini dapat dilihat bahwa terdapat pola-pola memanjang seperti ini, tipikal untuk sistem yang berkaitan dengan pull apart basin. Ini sesar Sumatera, ini pull apart basin-nya. Ini dapat dilihat dari peta geologinya, nanti bisa dikombain juga dengan peta geologinya. Artinya di sini kita mengidentifikasi kemungkinan heat source-nya. Manifestasi ini ada kemungkinan berkaitan dengan heat source yang ini, manifestasi ini berhubungan dengan heat source yang ini, dan lain sebagainya. Kemudian Magnetic. Utama dengan Magnetic adalah untuk melihat struktur geologi, juga bisa melihat geometri dari intrusi, dykes, dan lain sebagainya. Nah, intrusi, dykes, dan lain sebagainya bisa bertindak sebagai potensial heat source. Seperti itu. Biasanya ini akan ditunjukkan dengan anomali yang melingkar. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah MT, Magneto Telluric. Secara konsep bahwa nilai MT yang rendah, itu di sini didefinisikan sebagai MT yang kurang dari 10, itu sebagai menunjukkan keproc. Biasanya mineraloginya adalah smektat, ilet smektat, ini harus dilihat dari data pengemborannya juga. Artinya ini adalah berhubungan dengan clay cap, keproc, nilai yang rendah. Kemudian nilai yang cukup tinggi, sekitar 20 sampai 80 ohm, itu akan menunjukkan reservoir. Nah, sebetulnya, MT ini hanya bisa menunjukkan adanya keproc, di mana batas bawah dari keproc ini kita definisikan sebagai BOC, Bottom of Conductivity, yang merupakan Top of Reservoir. Artinya dari MT ini kita bisa melihat keproc-nya dan juga Top of Reservoir. Persebaran reservoir ke bawahnya tidak dapat diketahui dari MT. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melihat kedalaman atau ketebalan dari keproc-nya berapa, sebagai nanti consideration of depth of drilling-nya itu berapa. Ini adalah salah satu hasil survei MT, bahwa nilai pola yang sebelah kanan ini, dapat dilihat bahwa yang merah ini merupakan nilai MT yang rendah, resistivity yang rendah. Lihat, merah ini yang rendah. Ini berkaitan dengan keproc dan tarik saja batas bawahnya ini sebagai BOC, Bottom of Conductivity. Nah, di sini juga ada menunjukkan nilai yang nilai rendah pada seperti bentuk dua layer. Terdapat sisipan yang berwarna hijau ini. Hijau ini menunjukkan nilai yang reservoir sebetulnya. Nilai dari range di sini 20 sampai 70. Ini reservoir artinya biasanya nilai yang pola seperti ini itu berhubungan dengan adanya steam cap. Ini biasanya dihindari untuk eksplorasi, karena steam cap ini bisa menyebabkan beberapa masalah. Artinya kita akan mencari sistem-sistem yang seperti ini. Seperti itu. Dan biasanya keproc ini kita cari yang berbentuk abdomen. Abdoming. Ini adalah, bisa juga nilai MT ini dalam bentuk peta persebaran. Ini masih di lapangan panti. Dapat dilihat bahwa, kita fokus ke bagian yang kiri ini. Di sini di kedalaman 250 dia masih menunjukkan merah. Merah ini adalah keproc ya. Kemudian mulai di kedalaman 500 sudah mulai hijau. Hijau nilai reservoir ada di sini. Lihat reservoir sudah mulai muncul di kedalaman 500 meter. Di sini sudah semakin dalam semakin tidak jelas ininya. Apa namanya resolusinya. Ini malah biru seperti ini. Artinya kita udah mulai ketemu top reservoir di kedalaman 500. Ini adalah penampangnya. Kita punya seperti ini. Ini dia. Ini kita tarik BOC. Seperti itu. Ini tebal banget di bagian sini. Kalau tidak salah di bagian pull part B sini dia tebal. Seperti itu. Artinya kita punya reservoir di daerah sini. Seperti itu. Kemudian masuk ke dalam bahasan yang terakhir. Ketika kita sudah mendapatkan data eksplorasi. Kita akan membuat konseptual model. Ini adalah salah satu konseptual model untuk Gunung Lawu yang saya buat. Di konseptual model utamanya kita harus mencakup keseluruhan bagian dari komponen system panas bumi. Termasuk informasi-informasi di dalamnya. Yang pertama adalah heat source. Heat source-nya itu di mana dan berupa apa. Di sini digambarkan heat source-nya berupa magmatic intrusion dari pucat gunung lawunya. Kemudian reservoir-nya itu. Saya gambarnya reservoir yang potensial ya. Karena sebetulnya reservoir-nya itu memanjang. Namun di sini saya identifikasi acid. Di sini acid dari data gas. Maka reservoir yang dipilih adalah reservoir di bagian flank-nya ini. Di bagian lereng-nya ini reservoir-nya. Mencakup temperaturnya berapa. Kemudian tebal-nya berapa. Luas areanya berapa. Lalu mendapatkan volume-nya berapa. Kemudian saturasi air-nya berapa. Ini harus diinformasikan. Dan kemungkinan litologi-nya berupa apa. Dan tipe permeabilitas-nya berupa apa. Seperti itu. Kemudian recharge-nya di mana. Nah untuk sistem yang high terrain seperti ini. High terrain seperti ini recharge-nya biasanya dari daerah elevasi rendah. Seperti itu. Kemudian daerah upflow-nya di mana. Ini mencakup pola aliran flu lidah. Upflow. Naik ke atas. Vertical. Dan lateral flow atau outflow-nya di mana. Ini sangat penting. Kemudian ada isothermal-nya. Ini yang sangat penting untuk di-identifikasi. Dan di sini ditambahkan caprock-nya dari interpretasi data MT. Termasuk di sini mencakup proses. Yang pertama adalah proses mixing di sini. Mixing. Kemudian ada proses kondensasi yang harus digambarkan juga. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menentukan resources. Ada beberapa perhitungan resources. Di antaranya adalah comparison method atau metode perbandingan. Ini berasarkan buku SNI. Nah, secara sederhana comparison method ini akan menghasilkan potensi dalam bentuk sumber daya spekulatif. Ya, spekulatif. Sumber daya spekulatif. Artinya, tingkatan ini nanti ada sumber daya dan yang tinggi itu cadangan. Cadangan nanti akan berada possible, probable, proven. Tergantung metode yang digunakan. Nah, comparison method ini menghasilkan sumber daya yang spekulatif. Seperti itu. Ini sederhana. Hanya menghitung A. A itu sebagai luas daerah prospek. Dan KEL itu adalah daya listrik persatuan luas. Nah, A ini. Ini biasanya digunakan pada awal tahap. Sangat awal. Tahap eksplorasi. Biasanya A-nya ini hanya melihat dari penyebaran manifestasi di permukaannya seberapa luas. Itu dihitung sebagai A. Kemudian KEL-nya ini berapa rapat bayanya. Tergantung dari kemungkinan enthalpy-nya ketika kita... Oh, lapangan kita punya fumarol. Persebaran lapangannya itu sekitar, katakanlah, 20 km. Manifestasinya itu tersebar pada luas area 20 km. Artinya, nanti A-nya 20, KEL-nya adalah 15. 20 x 15, 300 MW. Elektrik langsung di sini. Nah, ini sumber daya kelasnya. Sangat-sangat jauh dari sebetulnya. Kemudian yang kedua adalah volumetric method. Volumetric method ini nanti akan digunakan untuk beberapa estimasi selanjutnya. Yang pertama adalah dia akan menghasilkan sumber daya hipotetik. Untuk sumbernya hipotetik dan juga bisa menggunakan, mendapatkan cadangan possible. Nah, ini bergantung pada beberapa asumsi data yang digunakan. Nanti pembahasan mengenai perhitungan resources akan dibahas lebih lanjut. Pada dasarnya adalah untuk volumetric method ini, dia menghitung panas yang tersimpan dalam batuan dan tersimpan dalam fluida. Kemudian panas ini nanti akan ditransformasi menjadi elektrik dengan beberapa perhitungan parameter sebagai berikut. Nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai resources ini seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ketika kita harus merekomendasikan go or stop untuk eksplorasinya. Ketika kita merekomendasikan go for exploration drilling, maka harus dilakukan well targeting untuk exploration drilling. Secara sederhana, beberapa determination factor utamanya itu adalah, yang pertama adalah kita harus mencari high temperature dan high permeability. Seperti itu, high temperature dan high permeability. Kemudian kita mencari reservoir boundary karena ini bersifat sebagai eksplorasi. Kita mencari persebaran reservoir kita sampai mana. Kemudian kita harus hindari bagian yang asam, arti kita mencari yang non-acidic seperti tadi di lau. Saya hindari bagian yang puncak do gunung launya karena di situ masih aktif gunung abinya dan juga ada kemungkinan fluida asam. Maka mencari reservoir yang pada area flank. Kemudian low risk of landslide artinya biasanya digunakannya geoteknik, studi geoteknik atau secara sederhana kita bisa melihat dari kemiringan lerengnya menggunakan data dam. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah akses terhadap lokasinya. Nah sebetulnya untuk pengembangan geoterma selain aspek teknis, geologi, geochimia, geofisika, pemboran dan sebagainya. Maka yang harus utamanya untuk dijadikan bahan rekomendasi sebetulnya adalah mengenai aspek sosial budaya. Artinya khusus untuk lapangan lau itu area prospeknya itu surrounded by several temples dan beberapa area yang disebutkan keramat. Artinya dalam pengembangan geotermal ini akan muncul penolakan karena adanya sistus social culture. Ini harus sebetulnya harus didekati dan harus dipecahkan masalah social culture ini. Dan harus dijadikan consideration untuk melakukan rekomendasi seperti itu. Oke, yang terakhir adalah well prognosis. Untuk well prognosis ini adalah kemungkinan kedalaman reservoir, kemungkinan litologi yang akan dijumpai selama pemboran secara sederhana. Kita akan melihat dari, kita akan membuat cross section penampangnya. Cross sectionnya dibuat. Kemudian titik pemborannya ada di mana. Target pemborannya berapa dalam. Top reservoir ada di mana. Dan selama pemboran itu kita akan dapatkan litologi apa saja seperti itu. Kemudian drilling hazard juga perlu diidentifikasi. Dari misalkan disini bahwa dari data shallow drilling itu mendapatkan adanya keprog berupa mineraloginya adalah smactite. Artinya smactite ini merupakan mineral lempung yang memiliki tendensi untuk swelling ketika mendapatkan air. Artinya nanti untuk pemboran, hindari menggunakan water-based mud. Kita akan menggunakan oil-based mud ataupun, ya ini jadi consideration gitu loh. Adanya smactite, ada kemungkinan untuk terjainnya stuck pipe dan lain sebagainya. Dan ini sangat penting untuk drilling engineer seperti itu. Baik, sekian sharing tentang eksplorasi geotermal dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung. Ataupun bisa melalui email sebagai berikut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton sebuah video dari Berlayar. Sebuah platform berbagi ilmu yang gratis. Yang bisa diakses siapapun, kapanpun, dimanapun, dan untuk apapun. Teman-teman, kalau misalkan dapat ilmunya, jangan lupa di-sharingnya ke teman-teman yang lain. Dan juga jangan lupa di-subscribe. Karena kita bakal terus nambah konten. Terima kasih teman-teman.